Senin 26 Agustus 2024, Yayasan Tangan Pengharapan meresmikan Gedung Baru yang menjadi kantor pusat Tangan Pengharapan dan Asrama Pria, Sekolah Berasrama di Jakarta. Dipimpin langsung oleh pendiri Yayasan Tangan Pengharapan Ibu Heni Christianus dan Ketua Yayasan Bapak Yohanes Christianus, kami meresmikan Gedung Baru dengan pemotongan pita. Dengan demikian kita meresmikan Sekolah Tangan Pengharapan pada tanggal 26 Agustus 2024 pada jam 11 pagi waktu Indonesia Bapak Yohanes Christianus. Acara ini dihadiri oleh para Dewan Direksi Yayasan, Mitra, Donatur, Staff, dan seluruh anak-anak Sekolah Berasrama Jakarta. Selamat buat tangan pengharapan, sukses terus, maju terus, kami akan siap membantu untuk misi dan visi Pak Jojo dan Pak Bukit. Terima kasih. Penampilan anak-anak Sekolah Berasrama yang begitu luar biasa turut memeriahkan acara peresmian. Hai, jadi kita ada di acara peresmian Sekolah Berasrama Jakarta dan sekarang kita mau makan siap. Selamat makan! Selamat dan sukses atas peresmian Gedung, Yayasan Tangan Berpengharapan, dan Sekolah Berasrama. Semoga Tuhan memberkati melindungi Gedung dan isinya dan seluruh pengurus Yayasan. Salam, saya Basuki Jaya Purnama. Jadilah tangan pengharapan bagi Mereka. Saya sangat bersyukur karena Tuhan kirim orang yang tepat, orang yang tulus untuk menolong kita. Amen. Kita gak tengah ketidak berdayaan, saya. Pandemi datang, saya gak bisa kopa, gak bisa jualan, gak bisa cari dana. Pak Jojo juga. Tuhan mengertikan kuasa yang hebat kepada saya. Amen. Justru di masa pandemi lah, kita bangun delapan Sekolah Berasrama. Dan Indonesia. Seperti mereka, seperti mereka, apa yang kan kau buat. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung kami untuk terus menjalankan visi misi kami mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa. Dengan diresmikannya gedung baru ini, kami berharap dapat semakin memperkuat komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang berkualitas dan dukungan yang tulus bagi generasi muda Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.